Dibedakan antara penurunan subsidi yang nanti dampaknya terhadap kenaikan harga dan yang kedua itu masalah tidak tepat sasaran, harus dibedakan itu. Nah saya bicara dari subsidi dulu, subsidi itu harus dipikirkan bahwa bukan barang yang haram. Jadi melakukan subsidi itu tidak haram, tapi subsidi itu ada tujuannya yaitu membantu yang lemah agar dia itu bisa membeli, jadi terkait dengan daya beli itu. Nah sekarang permasalahannya subsidi itu kan memakai dana APBN, dana pemerintah. Kalau APBNnya, kalau uang pemerintahnya cukup nggak ada masalah, tetapi sekarang ini ada masalah karena uang pemerintahnya tidak cukup. Nah yang harus dibantu oleh pemerintah itu subsidi BBM perlu, lalu pembangunan yang lain perlu, pendidikan perlu, kesehatan perlu. Yang harus dibantu itu banyak, tetapi dana terbatas. Kalau untuk ini mestinya ada alokasi yang tepat, prioritasisasi itu adalah sangat penting. Nah khusus untuk BBM, khusus untuk energi sebaiknya, tidak begitu ada masalah dirapatkan, gugup, diputuskan, nanti keputusannya itu tidak keputusan yang katakanlah yang baik. Mestinya, harga minyak ini kan berubah-ubah, harga BBM itu atau bukan harga ya, biaya pengadaan BBM itu sangat tergantung dari harga minyak. Mestinya sudah mempunyai roadmap, kalau harga minyak 30 apa yang dilakukan, kalau 40 apa yang dilakukan, kalau 50 apa yang dilakukan, seterusnya. Sehingga pada waktu harga 100 itu tidak gugup, lalu baru rapat. Harusnya begitu 100 itu sudah ada. Dan roadmap ini dibahas oleh pemerintah, itu oleh kementeri-menteri atau oleh kementerian lembaga yang terkait, plus DPR. Jadi disepakati dulu. Nah kalau sekarang kan begitu ini, gugup, bikin ini, bikin ini, rapat, lalu ujung-ujungnya takutnya ini harganya sudah ditetapkan, tidak efektif. Itu. Lalu yang kedua, bagi saya atau bagi kami, itu masalah pencabutan subsidi itu adalah urusan pemerintah. Kekuatan pemerintah bagaimana? Pemerintah yang tahu ini bagaimana? Jadi kalau itu lebih baik, ya silakan saja. Tapi yang harus diantisipasi adalah dampak-dampaknya. Karena kenaikan harga BBM tidak sama dengan kenaikan harga telur. Kalau harga telur yang terpengaruh itu cuma martabak, lalu nasi goreng, lalu... Tapi kalau harga BBM, harga martabak terpengaruh, harga telur terpengaruh, semuanya terpengaruh. Dan biasanya, Mbak, biasanya dihitung misalkan angkutan ini. Angkutan tadinya Rp20.000. Lalu dengan harga BBM yang baru, itu menjadi Rp22.000. Angkutan itu nggak mau jadi Rp22.000. Dia bulatkan ke atas biasanya, Rp30.000, Rp40.000. Nah inilah yang harus dipikirkan. Yang kedua, dampak-dampak psikologisnya. Kalau mau dinaikkan, itu lihat dululah. Ada intelijen yang lihat itu akan ada apa, akan apa. Jangan sampai sudah dinaikkan, lalu ribut, lalu tidak jadi, lalu diturunkan, dicabut lagi. Costnya kita tanggung, manfaatnya tidak kita terima. Itu yang harus. Dan lain sebagainya. Karena sering saya sampaikan, statistik di dunia yang paling sering menjatuhkan pemerintah, presiden, dan lain adalah masalah kenaikan BBM atau kenaikan energi. Yang paling sering. Nah, yang berikutnya adalah masalah tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat sasaran, mungkin iya ya. Atau bukan mungkin, ya iyalah. Tetapi kita harus menangani ini sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan dampak pada konsumen atau pada masyarakat. Nah, sekarang itu, sekarang itu masalah tidak tepat sasaran itu kan subsidinya tidak tepat. Tidak tepat ke orangnya gitu. Orang yang kaya dapat, orang yang miskin tidak dapat. Baik. Kalau menurut saya, apa yang sekarang dibicarakan itu seperti dokter yang sakit jantung yang dibat di kaki. Karena apa? Karena masalahnya itu orang gitu. Jadi, kalau tidak sempat sasaran, ya orang sasarannya yang harus dirubah tepat. Kalau sekarang yang dibicarakan, kendaraannya CC sekian, nggak boleh. Lalu merek sekian, ini, ini, nggak boleh, ini. Apakah yang kerja di SPBU tahu itu berapa CC? Apakah yang memakai aplikasi? Kalau menurut saya, sederhana saja. Data ada di Bapak Nas, orang miskin, di Kementerian Sosial. Mengenai datanya tidak akurat banget, ya itu kita maklumi lah. Tetapi datanya ada. Kalau menurut saya, itu yang ditentukan oleh Kementerian Sosial, oleh Bapak Nas, ini dapat, ini tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!